Intro Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Takut saya lupa, saya informasi dari awal saja Insya Allah malam ini akan ada kajian bulanan Di masjid Babul Huda Ba'adah Maghrib Sampai dengan Isya Yang akan menjadi guru pengajar kita Adalah Dr. Kiai Haji Iman Fatur Rahman Anak daripada almarhum Abuya Kiai Haji Nurul Adwar Yang punya waktu diharapkan untuk datang malam ini Ba'adah Maghrib Yang kedua Besok Jangan lupa Aksi Damai Bela Palestina Di mana tempatnya? Di Stadion Wibawa Mukti Dari jam 8 ya? Jam 6 Oh dari jam 6 Habis subuh Bapak-bapak ibu-ibu langsung OTW ya Menuju Stadion Wibawa Mukti Kita buktikan Kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina Karena sekarang yang sudah menjadi korban Yang meninggal dunia Itu sudah 11.500 Kemudian yang luka-luka itu sudah sampai 27.000 orang Ini yang luka-luka ada yang lumpuh Ada yang kakinya hilang Ada yang tangannya hilang Artinya Dia akan cacat seumur hidup Ini merupakan kejahatan manusia yang sangat luar biasa Yang dilakukan oleh Zionis Israel Kira-kira ini perang bukan? Bukan Bukan Bapak-Ibu Kalau perang itu lawannya harus seimbang Militer lawan militer Ini mah militer lawan sipil Yang dibunuh anak-anak kecil Orang-orang tua Perempuan-perempuan Sebetulnya Militer Yahudi Israel Itu tidak berani Jika lo berhadapan langsung dengan Hamas Fatah Al-Qasam Tidak berani Beraninya ngebom anak kecil Ngebom warga sipil Beraninya lewat Udara Pakai jet Pakai roket Beraninya seperti itu Itu tentara-tentara bencong Sebetulnya Zionis Israel itu Kalau tempur darat Tidak berani Lawan Hamas Fatah Kosam Kenapa seperti itu? Karena memang motivasinya beda Kalau mereka Tentara Zionis Israel Berperang untuk dapat Keuntungan Dan cuan Gaji besar Sementara tentara-tentara Islam Bertempur untuk apa? Syahid Ya Mereka Perang Karena ingin Mak Mati Karena mati Di jalan Allah Merupakan mati yang sangat Mulia Itu bedanya Bapak Ibu Maka tentara-tentara Islam itu Sedari dulu sampai sekarang Kalau bertempur Tidak ada takut-takutnya Kenapa? Kalau mati Berarti syahid Kalau selamat Mendapatkan Pahala yang besar Ya Jadi seperti itu Jangan lupa Maka besok pagi Di Stadion Wibawa Mukti Kita Palestinakan Cikarang Ya Bapak-bapak Ibu-ibu Insya Allah Siap datang ya Amin Ya Rabbah Alami Nah Kemudian Ketika Terjadi Pembantaian Kepada Rakyat Palestina Oleh Zionis Israel Maka Adalah Seruan Boykot Betul Boykot Produk-produk Israel Dan produk-produk Yang berafiliasi Ke Israel Nah Oleh karenanya Pada kesempatan Kali ini Kita akan Membahas Tentang Boykot Apa sih Pentingnya Boykot Kemudian Bagaimana Hukumnya Menurut Syariat Islam Maka Hadirin Hadirat Yang dimuliakan Allah Sebelum Kita masuk Kedalam Pembahasan Saya ingin Cerita Cerita Ini Banyak Dimuat Di dalam Kitab-kitab Tafsir Dan Kitab-kitab Hadis Ada Kisah Seperti Ini Ketika Nabi Ibrahim Alayhi Salam Dibakar Oleh Raja Namrud Ini Dibakar Bukan Dengan Api Sembarangan Ini Api Dibuat Dengan Sangat Besar Sekali Karena Di dalam Kitab-kitab Tafsir Salah Satunya Adalah Tafsir As-Sawi Disebutkan Bahwasannya Raja Namrud Dan Rakyat Mengumpulkan Kayu Bakar Tersebut Selama Satu Bulan Penuh Ini Kira-kira Kayu Bakar Kalau Dikumpulin Satu Bulan Penuh Kira-kira Banyak Banyak Sekali Oleh Karenanya Disebutkan Ketika Dinyalakan Itu Kayu Bakar Bisa Menyala Sampai Tujuh Hari Tujuh Malam Ini Kita Api Unggun Semalaman Naja Abis Ya Gak Nampai Semalaman Udah Jadi Arang Semua Ini Bayangkan Kayu Bakar Itu Bisa Menyala Tujuh Hari Tujuh Saking Banyaknya Maka Kobaran Api Yang Dinyalakan Ketika Itu Merupakan Kobaran Yang Sangat Besar Nah Di Dalam Kitab Tafsir Salah Satu Tadi Hasiyah As-Sawi Kemudian Juga Tafsir As-Sirojil Munir Karangan Sheikh Muhammad Khotib Syirbini Disana Disebutkan Sebuah Riwayat Bahwa Tidaklah Setiap Makhluk Hewan Binatang Ketika itu Melainkan Mencoba Untuk Memadamkan Api Tersebut Salah Salah Satunya Adalah Katak Katak Bahasa Lainnya Apa Kodok Kalau Belum Jadi Katak Namanya Apa Cebong Dulu Tahun 2019 Ada Dua Istilah Cebong Sama Apa Sama Kampret Ya Cebong Sama Kampret Sekarang kan Udah Jogres Tau Jogres Gabung Ini Ada Istilah Cebong Dan Kampret Keduanya Saling Menjatuhkan Dan Saling Menghina Betul Nggak Padahal Dua Makhluk Ini Dua Binatang Ini Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Haram Membunuh Katak Kenapa Karena Dia Berusaha Untuk Menyiramkan Air Ke Kobaran Api Nabi Ibrahim Alayhi Salam Dan Haram Membunuh Kelalawar Kelalawar Bahasa Tadinya Apa Kampret Kenapa Karena Ketika Baitul Maqdis Dihancurkan Di Infansi Maka Kampret Itu Berdoa Kepada Allah Ya Allah Andai Aku Diberikan Kekuatan Untuk Mengendalikan Air Laut Akan Aku Tenggelamkan Orang-orang Yang Telah Menghancurkan Baitul Maqdis Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Lisan Rasulnya Memuliakan Mereka Dengan Cara Mengharamkan Membunuh Dua Hewan Ini Tuh Jadi Ternyata Cebong Sama Kampret Ini Apa Iya Merupakan Dua Hewan Yang Dimuliakan Ya Nah Kita Kembali Kisah Nabi Ibrahim Jadi ketika Api Sudah Sangat Besar Dan Nabi Ibrahim Ada Di Dalamnya Maka Datanglah Seekor Katak Membawa Air Di Mulutnya Disiramkanlah Air Itu Kemudian Dia Kembali Lagi Mencari Air Dan Menyiramkannya Kembali Lagi Mencari Air Dan Menyiramkannya Begitulah Seterusnya Ini Pertanyaannya Kira-kira Air Yang Disemburkan Oleh Katak Ada Efeknya Atau Tidak Tidak Kita Tau Katak Saja Sangat Kecil Sekali Apalagi Air Yang Dibawa Di Mulutnya Maka Sungguh Tidak Ada Pengaruhnya Terhadap Kobaran Api Yang Sangat Besar Itu Kemudian Datanglah Cicak Cicak Ini Datang Membuli Si Katak Tersebut Apa Kata Cicak Hei Katak Sungguh Siak Siak Lah Apa Yang Kau Lakukan Ya Air Air Yang Engkau Bawa Tidak Sedikit Pun Bisa Mengurangi Api Tersebut Tidak Sedikit Pun Berpengaruh Kepada Api Tersebut Siak Siak Apa Yang Kau Lakukan Tapi Kemudian Apa Jawaban Katak Katak Mengatakan Wahai Cicak Walaupun Apa Yang Aku Lakukan Ini Siak Tapi Paling Tidak Allah Tahu Di Pihak Siapa Aku Berada Sungguh Allah Tahu Aku Berada Di Pihak Nabi Ibrahim Aleyhi Aleyh Sala Sementara Engkau Engkau Berada Di Pihak Raja Namrud Laknatullah Aleyhi Nah Maka Hadirin Hadirat Yang Dimuliakan Allah Karena Perbuatan Katak Inilah Usaha Yang Dia Lakukan Untuk Menolong Nabi Ibrahim Aleyh Salaam Maka Di Kemudian Hari Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Memuliakan Katak Dan Keturunan Keturunannya Coba Lihat Di Dalam Hadith Riwayat Imam Abu Daun Naha Rasul 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 Sallallahu 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 Melarang Sahabatnya Melarang Umatnya Untuk Membunuh Seekor Katak Jadi Tidak Boleh ya Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Kita Membunuh Seekor Katak Maka Dari hadis Ini pula Para Ulama Beristinbat Bahwasanya Katak Itu Haram Untuk Dimakan Betul Kenapa Haram Dimakan Karena Haram Dibunuh Kalau kita Makan Katak Berarti Apa Kan Harus Membunuhnya Dulu Maka Para ulama Mengatakan Haram Untuk Memakan Katak Karena Bisa Membunuh Katak Tersebut Atau Alasan Lain Diharamkannya Katak Karena Memang Katak Itu Binatang Amfibi Bahasa Arabnya Barmai Binatang Yang Hidup Di Dua Alam Nah Coba Kita Lihat Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Karena Perbuatan Katak Usaha Katak Untuk Menolong Nabi Ibrahim Maka Allah Memuliakan Katak Dan Keturunannya Tidak Boleh Membunuh Seekor Katak Padahal Kita Lihat Usaha Yang Dilakukan Katak Kira Kira Ada Efeknya Atau Tidak Tidak Ada Efeknya Tidak Ada Pengaruhnya Tapi Karena Usaha Dan Niat Yang Sungguh Sungguh Dia Lakukan Maka 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 Dan Rasul Memuliakan Katak Dan Keturunannya Nah Kemudian Cicak Cicak Ini Bukannya Memadamkan Api Tersebut Akan Tapi Meniup Api Tersebut Dengan Harapan Apa Dengan Harapan Api Tersebut Menjadi Besar Padahal Kalau Cicak Yang Niup Kira-kira Bagaimana Ada Efeknya Enggak Enggak Ada Efeknya Tapi Karena Niat Yang Buruk Dan Usaha Untuk Menyakiti Nabi Ibrahim Alayhi Salam Akhirnya Allah Menghukum Katak Dan Keturun Menghukum Cicak Dan Keturunannya Apa Kata Nabi Kalau Engkau Melihat Katak Maka Bunuh Dia Berarti Fokus Enggak Enggak Ngantuk Kalau Engkau Melihat Cicak Maka Bunuh Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Lihat Di Dalam Hadis Riwayat Imam Muslim Man Qatala Wazagon Fi Awali Dorbatin Kutibat Lahu Mi'atu Hasana Kata Nabi Siapa Orang Yang Membunuh Cicak Dengan Satu Kali Pukulan Maka Dia Akan Memperoleh Seratus Pahala Kebaikan Ada Disini Pemburu Cicak Dulu Kita Waktu Kecil Resep Banget Ya Saya Ampe Nyari Karet Sama Sapul Lidi Kita Keker Dari Jauh Pak Itu Anak Kecil Zaman Dulu Memang Sakti Sakti Pak Kena Itu Kalau Enggak Badannya Kepalanya Tembus Siapa Orang Yang Membunuh Cicak Sekali Pukulan Sekali Lemparan Sekali Bantingan Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala 100 Pahala Kebaikan Wafizhan Niyati Duna Dalik Kalau Dia Membunuh Dengan Dua Kali Pukulan Maka Pahalanya Berkurang Tiga Kali Pukulan Pahalanya Berkurang Begitu Seterusnya Ya Nah Maka Bapak Ibu Yang Dimulihakan Allah Kalau Membunuh Cicak Maka Paling Usahakan Dengan Sekali Apa Sekali Pukulan Maka Pahalanya Besar Karena Memang Perintah Nabi Waidha Kotaltum Fahsinud Dibha Jadi Kalau Kita Membunuh Makhluk Maka Bunuh Dengan Cara Yang Baik Dengan Cara Yang Paling Cepat Membunuh Nah Jadi Seperti Itu Ya Kita Lihat Cicak Padahal Usaha Yang Dia Lakukan Adalah Usaha Yang Sia-sia Betul Tidak Cicak Meniupkan Angin Kekobaran Api Yang Sangat Besar Berharap Apinya Tambah Besar Tapi Ternyata Tidak Ada Efek Dan Pengaruh Cuman Karena Niat Dan Usahanya Yang Buruk Ingin Mencelakakan Nabi Ibrahim Maka Allah Hukum Cicak Dan Keturunan Keturunannya Kata Nabi Jika Kalian Umatku Melihat Cicak Maka Kejar Bunuh Sekali Pukulan Pahalanya Pahalanya Seratus Dua Kali Tiga Kali Maka Pahalanya Berkurang Sampai Sini Faham Ya Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Nah Jadi Seperti Itulah Kisah Antara Katak Yang Membelak Nabi Ibrahim Berada Di Pihak Nabi Ibrahim Dan Cicak Yang Berada Di Pihak Raja Namrud La Natullah Alai Nah Sesungguhnya Kisah Ini Sedang Kita Rasakan Banyak Orang Yang Mengatakan Boykot Itu Tidak Ada Gunanya Boykot Itu Tidak Ada Manfaatnya Zionis Yahudi Tetap Kaya Walaupun Di Boykot Zionis Yahudi Tetap Memiliki Banyak Harta Walaupun Kita Boykot Produk Produknya Ini Kira-kira Boykot Itu Sia-sia Atau Tidak Tidak Sia-sia Nanti Akan Kita Jelaskan Ada Data Statistiknya Ada Fakta Realistisnya Bahwasannya Saham Mereka Betul-betul Anjlok Cuman Oke Kita Katakan Misalkan Boykot Tidak Ada Pengaruhnya Kalau Seandainya Boykot Tidak Ada Pengaruhnya Maka Kita Katakan Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Katak Tadi Apa Paling Tidak Allah Tahu Di Pihak Siapa Kita Berada Betul Enggak Betul Itu Itu Kalau Kita Katakan Boykot Tidak Ada Efeknya Tidak Ada Pengaruhnya Maka Paling Tidak Allah Tahu Kita Ini Membela Saudara Saudara Kita Di Palestina Betul Nah Maka Hadirin Hadirat Yang Dimuliakan Allah Maka Jangan Berhenti Untuk Kita Memboykot Produk Produk Israel Ya Nah Jadi Seperti Itu Dan Sebetulnya Saudara Saudara Kita Di Palestina Tidak Butuh Bantuan Kita Mau Kita Boykot Mau Tidak Kita Boykot Maka Saudara Saudara Kita Palestina Akan Tetap Dalam Keadaannya Sekarang Apakah Mereka Butuh Dengan Donasi Kita Sebetulnya Tidak Butuh Mereka Mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Akan Memberi Kami Makan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Akan Memberi Kami Minum Kami Tidak Butuh Siapapun Itulah Iman Yang Dimiliki Oleh Orang Orang Palestina Iman Yang Begitu Kuat Sekuat Baja Dan Iman Yang Begitu Besar Sebesar Gunung Maka Kemarin Saya Lihat Videonya Masya Allah Anak Kecil ABG Ini Kira-kira Umur 14 Tahun Kena Bom Akhirnya Dia Pingsan Kemudian Ketika Dia sadar Ternyata Sudah Ada Di rumah Sakit Dengan Tubuh Yang Penuh Dengan Darah Kemudian Dia bertanya Mana Bapak Saya Mana Ibu Saya Mana Adik-adik Saya Orang Sekitar Tidak Ada Yang Berani Menjawab Kemudian Dia bertanya Lagi Maka Ada Yang Menjawab Wahai Fulan Ibu Dan Tiga Adikmu Semuanya Meninggal Dunia Apa Yang Dikatakan Anak Muda Ini Apa Yang Dikatakan Si ABG Ini Dia Mengatakan Alhamdulillah Berarti Mereka Mereka Semua Sudah Syahid Mereka Semua Sudah Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Semua Sudah Masuk Surga Tinggal Saya Yang Belum Syahid Maka Saya Pun Akan Menyusul Mereka Ini Bayangkan Bapak Ibu Yang Dimulihkan Allah Anak Muda Mengatakan Seperti Itu Anak ABG Ketika Seluruh Keluarganya Dibantai Dia Mengatakan Seperti Itu Kira Kira Kalau ABG ABG Di Kita Bagaimana Itu Ya Allah Kalau Haki Haki Pantes Ngomong Begitu Ini ABG Anak Muda Masya Allah Ini Bukan Musibah Tentang Ekonomi Lagi Itu Musibah Kecil Bukan Tentang Penyakit Lagi Tapi Seluruh Keluarganya Mati Bapak Ibunya Dan Tiga Adiknya Yang Masih Coba Kita Bayangkan Keimanan Seperti Apa Yang Mereka Miliki Tertimpa Musibah Seperti Itu Mereka Mengatakan Alhamdulillah Ini Ini Adalah Takdir Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kira-kira Kita Kuat Gak Kayak Gitu Bapak Ibu Hah Insya 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 Duh Ibu 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 Di Bergering Gak Meni Kuat Nau Ngarana Tebut Koko Lojotan Nau Koko Lojotan Ya Allah Dikasih Masalah Dikit Kita Ngeluh Sama Allah Betul Dikasih Musibah Dikit Kita Marah Sama Allah Betul Ya Nah Maka Hadirin Hadirat Yang Dimuliakan Allah Yuk Oleh Karenanya Kita Pupuk Kembali Keimanan Kita Ya Coba Kita Jadikan Saudara Saudara Kita Di Palestina Sebagai Suri Taulah Dan Bagi Kita Kita Jadikan Mereka Keimanan Mereka Sebagai Tolak Ukur Keimanan Kita Mereka Disana Itu Lapar Susah Makan Kehausan Susah Minum Coba Lihat Ada Mereka Yang Ngeluh Gak Ada Mereka Yang Minta Minta Dikirim Donasi Gak Ada Semua Donasi Yang Dikirim Itu Semua Atas Inisiatif Kita Sendiri Betul Nggak Namanya Hadirin Jamah Yang Dimuliakan Allah Ya Itulah Orang-orang Palestina Luar biasa Sekali Keimanannya Kemudian Ada Kalam Imam Syafi'i Apa Apa Kata Imam Syafi'i Jika Engkau Tidak Bisa Mendukung Memperjuangkan Agamamu Maka Paling Tidak Janganlah Engkau Berada Di Barisan Orang Yang Menghancurkan Agamamu Setuju Nggak Nah Jadi Seperti Kodok Dan Cicak Tadi Ya Maka Paling Tidak Allah Tahu Di Pihak Mana Kita Kita Berada Ya Kita Harus Menampakkan Diri Bahwasannya Kita Mendukung Palestina Jangan Diam Jiem Baik Jangan Diam Diam Aja Ah Itu Urusan Palestina Besok Juga Yang Hadir Ya Banyak Saya Engkau Ikut Biar Sudah Banyak Tuh Hadir Tidak Hadirnya Kita Sebetulnya Tidak Jadi Masalah Pak Bu Betul Tapi Paling Tidak Kita Buktikan Di pihak Siapa Kita Berada Kita Hadir Besok Itu Untuk Membuktikan Bahwasannya Kita Berada Di pihak Palestina Makanya Besok Insyaallah Semuanya Hadir Amin Siapapun Yang Jadi Presiden 2024 24 Kemarin 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 Sudah Ada Ada Tiga Calon Nomor Satu Anies Muhaimin Sudah Dapet Sudah Dapet Apa Namanya Nomor Anies Anies Astagfirullah Yang ketiga Ganjar Mahfud Singkatannya Apa Golput Nah Ya Jadi Dari Tiga Kandidat Ini Tiga Calon Ini Ya Yang Terpilih Pasti Cuman Satu Amin Ya Rabbal Ya Gismulai Gismulai Mulai Kampanye Ya Iya Ya Allah Nah Jadi Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Itulah Urgensi Atau Pentingnya Boykot Walaupun Mungkin Tidak Ada Pengaruhnya Paling Tidak Allah Tahu Di Pihak Siapa Kita Berada Cuman Nanti Kita Jelaskan Ternyata Boykot Itu Pengaruhnya Besar Sekali Terhadap Produk Produk Zionis Israel Sekarang Bagaimana Hukum Boykot Para Ulama Mengatakan Memboykot Produk Produk Yahudi Zionis Israel Dan Produk Produk Yang Berafiliasi Kesana Hukumnya Adalah Wajib Sekarang Sudah Sampai Tarak Wajib Nih Bapak Ibu Hati-hati Kenapa Karena Genoside Pembantayan Yang Mereka Lakukan Itu Sudah Sangat Parah Ya Maka Hukum Memboykot Produk 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 Mereka Hukumnya Wak Wajib Apa Dalilnya Lihat Quran Surat Al-Ma'idah Al-Ma'idah Surat Yang Kelima Ayat Dua Potongannya Begini Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Walata'awanu Alal Ifmi Wal Uduan Janganlah Kalian Saling Tolong Menolong Dalam Hal Dosa Dan Dalam Hal Kejahatan Ini Kira-kira Kalau kita Beli Produk Israel Sama Dengan Nolong Dan Membantu Israel Atau Tidak Betul Ya Sama Dengan Kita Nolong Kalau kita Membeli Produk Mereka Berarti Kita Membuat Mereka Kaya Kalau Mereka Kaya Mereka Bisa Beli Minyak Dari Yordania Saudi Kuwait Dan Lain Sebagainya Kalau Mereka Bisa Beli Minyak Maka Pesawat Pesawat Mereka Bisa Jalan Teng Teng Mereka Bisa Jalan Peluru Peluru Mereka Bisa Ditembakkan Roket Roket Mereka Bisa Diaktifkan Betul Sehingga Terjadilah Pembantaian Dan Pembunuhan Nah Maka Hadirin Jamah Yang Dimuliakan Allah Kita Harus Boykot Produk Mereka Dari Sekarang Kenapa Kalau Kita Boykot Tidak Ada Yang Beli Produk Mereka Kira Kira Mereka Untung Apa Rugi Rugi Mudah Mudah Bangkrut Amin Kalau Bangkrut Tidak Punya Duit Mereka Tidak Bisa Beli Minyak Kalau Tidak Beli Minyak Yang Namanya Pesawat Tank Baja Hanya Akan Menjadi Bangkai Saja Bangkai Belakat Tidak Bisa Digunakan Peluru Tidak Bisa Ditembakkan Roket Tidak Bisa Diluncurkan Betul Nah Itulah Pentingnya Daripada Kita Memboikot Produk Produk Mereka Yang Kedua Quran Surat Al-Mumtahana Surat 60 Ayat 9 Coba Bapak Ibu Bisa Dibuka Yang Punya HP Ada Aplikasi Quran Al-Mumtahana Ayat 9 Sudah Ketemu Surat 60 Ayat 9 Apa Bunyinya Innamaya Hakum Allah Lathina Innamaya Hakum Allah Anil Ladina Kotalukum Wa Akhrajukum Midiarikum Wa Zaharu Ala Ikhrajikum Ata Wall Lau Kum Ant Tawallau Hum Wa May Yata Wall Lahu Fa Ula Ikah Humud Zalimun Apa artinya Sesungguhnya Allah Melarang Kalian Untuk Berkawan Dengan Orang-orang Yang Memusuhi Agama Kalian Ini Kira-kira Zionis Memusuhi Agama Kita Atau Tidak Jelas Yang Kedua Allah Melarang Kalian Berkawan Dengan Orang Yang Mengusir Kalian Dari Kampung Halaman Kalian Kira-kira Tanah Palestina Tanah Siapa Tanah Muslim Tanah Palestina Atau Tanah Yahudi Muslim Tapi 1948 Terjadi Pengusiran Besar-besaran Di Palestina Nah Maka Jelas Sekali Bahwasannya Mereka Zionis Yahudi Adalah Para Penjajah Para Perampas Tanah Palestina Tidak Boleh Berkawan Dan Mendukung Mereka Yang Ketiga Jangan Berkawan Dengan Orang Yang Membantu Orang-orang Yang Mengusir Kalian Dari Kampung Halaman Kalian Ini Spesifik Sekali Pak Jangan Mem Bantu Ini Kalau Kita Beli Produk Israel Kira-kira Sama Dengan Membantu Kan Ini Larangan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan Membantu Orang-orang Yang Mengusir Saudara Saudara Kalian Dari Kampung Halaman Kalian Siapa Orang Yang Melakukan Itu Semua Maka Mereka Termasuk Orang-orang Yang Zolim Berarti Kalau kita Beli produk Israel Zolim Kita Ya Kita Beli produk Produk Yang Berafiliasi Ke Sana Zolim Kita Maka Hukumnya Haram Ada yang Bertanya Kemarin Seperti ini Pak Ustaz Saya Saya Sudah Terlanjur Terlanjur Beli Di rumah Itu Masih ada Sisa-sisa Produk Yahudi Israel Gimana Buang Apa Jangan Saya Bilang Jangan Yang Sudah Dibeli Silahkan Kalau Makanan Dimakan Kalau Sabun Digunakan Jangan Dibuang Ya Kenapa Karena Dalam Fiki Dan Usul Fiki Haram Itu Terbagi Menjadi Dua Bapak Ibu Ada Haram Lidhati Dan Ada Haram Lil'arim Ada Haram Karena Bendaknya Seperti Apa Sekor Anjing Sekor Babi Haram Karena Apa Bendaknya Kemudian Komer Minuman Keras Betul Haram Karena Bendaknya Yang Kedua Ada Haram Karena Sebabnya Bukan Karena Bendaknya Indomie Halal Gak Bapak Ibu Halal Tapi Kalau Boleh Nyolong Haram Kenapa Indomie Haram Karena Sebabnya Diambil Dengan Cara Yang Tidak Benar Nah Maka Haram Itu Ada Yang Haram Bendaknya Ada Yang Haram Sebabnya Nah Kita Melakukan Pemboikotan Tentara Produk Produk Israel Bukan Karena Produknya Haram Secara Bendaknya Tapi Haram Secara Sebabnya Kalau Kita Membeli Produk Produk Itu Menjadi Sebab Dukungan Kita Kepada Israel Itu yang Haram Nah Maka Bapak Ibu Kalau Sekarang Di rumah Ada Sisa Ya Silahkan Gunakan Jadi Jadi Kita Boykot Tapi Boykot Dengan Cara Yang Cerdas Karena Kemarin Ada Video Seperti Ini Dia Sengaja Beli Produk Israel Setelah Beli Itu Produknya Diinjek Injek Dibuang Dan Lain Sebagainya Ini kan Bodoh Betul Nggak Kan Duitnya Udah Nyampe Ya Itu Kan Yang Penting Itu Boykot Jangan Sampai Duit Kita Sampai Kepada Mereka Ya Jadi Boykot Juga Dengan Cara Yang Cerdas Dan Bijaksana Kemudian Yang ketiga Hadisnya Jadi Pernah Raja Yamamah Yang Bernama Sumamah Itu Memboykot Pengiriman Gandum Kepada Kafir Quresh Sehingga Orang-orang Kafir Quresh Kelaparan Dan Itu Disetujui Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kata Nabi Wahai Tumamah Boykot Orang-orang Kafir Quresh Jangan Kalian Kirim Gandum Kesana Akhirnya Apa Orang-orang Kafir Quresh Pun Kelaparan Ini Disebutkan Ini disebutkan Di dalam Fatawa Al-Mu'asirah Karangan Al-Marhum Sheikh Yusuf Al-Qurdawi Nah Jadi Pemboykotan Yang kita Lakukan Sekarang Itu Pernah Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Bukan Merupakan Sesuatu Yang Baru Ini Ada Contohnya Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Kemudian Yang terakhir Saya Bacakan Fatwanya Pertama Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Masehi Apa Kata MUI Mendukung Agresi Israel Terhadap Palestina Atau pihak Yang mendukung Israel Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Hukumnya Haram Fatwa MUI Catat Umat Islam Dihimbau Untuk Semaksimal Mungkin Menghindari Transaksi Dan Penggunaan Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Serta Yang mendukung Penjajahan Dan Zionisme Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Kemudian Ada fatwa Dari Muhammad Sheikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Apa Kata Beliau Beliau pernah ditanya Bapak Ibu Hal Yajuzul Ittijar Ma'al Yahud Fi Amerika Wa Nasdurullah Mba Do'i Ana Sheikh Buti Ini beliau Ulama Besar dari Syam Suriah Beliau pernah ditanya Wai Sheikh Apakah Boleh Kita Menjalin Kerjasama Dengan Orang-orang Yahudi Di Amerika Apa Jawaban Beliau Beliau Sampai Marah Menjawabnya Kata Beliau Dunia Islam Sekarang Itu Sedang Rame Rame Memboykot Produk Yahudi Israel Amerika Sekarang Engkau Bertanya Kepada Saya Apakah Boleh Bertransaksi Dengan Mereka Tentu Jawabannya Tidak Boleh Sekarang Itu Bukan Lagi Waktunya Kita Memikirkan Untuk Bekerjasama Dengan Mereka Tapi Sekarang Waktunya Untuk Memboykot Produk Produk Mereka Nah Itulah Fatwa Dari Sheikh Buti Yang Dinukil Dalam Kitab Masyurat Ijtima'iyah Ini Merupakan Fatwa Fatwa Daripada Sheikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Budi Hadirin Hadirat Yang dimuliakan Allah Waktu Menunjukkan Jam Tujuh Kurang Sejam Lebih Ya Ya Oleh Karenanya Kita Cukupkan Saja Sampai Disini Inti Dan Maksudnya Sudah Faham Semuanya Bapak Ibu Bahwasanya Kita Harus Memboykot Produk Produk Israel Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Ada Pun Data Statistiknya Dan Fakta Realistisnya Ini Sudah Jelas Sekali Bahwasanya Betul Saham Mereka Itu Betul Betul Anjlo Saya Pernah Khutbah Ini Jumat Kemarin Jumat Kemarin Satu Lagi Khutbah Di Gudang Alpa Bekasi Jadi Alpa Sebekasi Itu Dari situ Semua Pengirimannya Saya Khutbah Tentang Boykot Setelah itu Saya Ya Orang Orang Situ Kan Distributor Semua Bengong Ah Ustadznya Khutbah Tentang Ini Padahal Kan Kita Lagi Kejar Target Biar Akhir Tahun Kita Bisa Sampai Target Wah Kalau Ustadznya Khutbah Begini Rugi Kita Ternyata Betul Kata Staff Di Sana Mungkin Tahun Ini Kita Nggak Bisa Target Nggak Bisa Kejar Target Penjualan Kenapa Produk Unilever Danon Dan Lain Sebagainya Itu Produk Produk Amerika Yahudi Turun Drastis Pak Ustadz Parah Turunnya Artinya Apa Boykot Yang kita Lakukan Betul Betul Bermanfaat Dan Berpengaruh Nah Maka Terus Boykot Kita Ganti Dengan Produk Produk Kita Umat Islam Kalaupun Tidak Ada Produk Kita Umat Islam Nggak Papalah Produk Non Muslim Yang Lainnya Asal Jangan Produk Yang Terafiliasi Ke Yahudi Israel Baiklah Bapak Ibu Yang dimulihkan Allah Itu saja Yang dapat Saya Sampaikan Terima